Sinopsis Balika Faduan TV hari ini menceritakan akhir dari kisah Anandi saat ditembak musuh bebu yutannya, Akhiraj dan Jagdish menangis putus asa. Akhiraj merupakan musuh dari Anandi yang menaruh dendam padanya lantaran Anandi pernah menggagalkannya menikahi anaknya di bawah umur. Kemarahan Akhiraj sangat dalam, ia telah beberapa kali mencoba membunuh Anandi namun tak berhasil, hingga suatu saat Kalyani menjadi tumbal dari kekerjiannya. Kalyani meninggal dunia saat melindungi Anandi dan kedua anak kembarnya dari tembakan peluru Akhiraj. Saat itu Anandi sangat marah. Untung saja polisi datang tepat pada waktunya hingga bisa mencegah perbuatan keji Akhiraj. Anandi beserta kedua anaknya mengkremasi Nenek Kalyani, ia tak kuasa menahan tangis melepaskan kepergian Neneknya tersebut. Nyatanya, Akhiraj kabur dari penjara dan ia menjadi buronan, Anandi dan kedua anaknya yakni Nandini dan Sivan kembali dalam bahaya. Mereka menjadi incaran untuk dibunuh, mereka dikejar dan nyawa mereka dalam bahaya. Anandi dan si kembar dikejar dan ia tertembak di punggung, Anandi menjerit kesakitan. Malam harinya mereka bertiga bersembunyi di bibir danau di dekat bangunan jembatan. Menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka dan Nandini menangis melihat ibunya kesakitan. Anandi menyuruhnya mengeluarkan peluru dari punggungnya, dan Nandini dengan sekuat hati melakukannya dan berhasil mengeluarkan peluru tersebut. Mereka belum sama sekali aman dari kejaran Akhiraj, keesokan harinya, Anandi dan si kembar melanjutkan perjalan namun malang sekali mereka ditemukan oleh penjahat. Di atas sebuah jembatan yang tinggi, mereka dihadang oleh sekelompok penjahat yang menggunakan mobil dan bersenapan. Penjahat tersebut tertawa lepas merasa menang dari Anandi namun Anandi tak gentar dan tidak memperlihatkan wajah ketakutannya. Penjahat menodongkan pistol ke kepala Anandi, dan ia memeluk kedua anaknya. Saat penjahat tersebut lengah, ia merampas pistol dari tangannya dan mengarahkan ke akhirat. Buang senjata kalian atau akan kutembak dia, kata Anandi. Semua membuang senjatanya dan Anandi mengamuk menembak Akhiraj di kaki dan pundaknya. Anak laki-laki Anandi yakni Sifam mengambil senjata yang tergeletak di tanah dan membuangnya ke danau. Semua orang berteriak, Anandi mengutup mereka semua dan mengatakan bahwa dirinya tak pernah takut mati. Seorang penjahat maju dan melawan Anandi hingga pistol yang dipegangnya jatuh ke tanah. Penjahat tersebut mengambil kembali pistolnya dan Anandi menyuruh kedua anaknya nyebur ke danau. Nandini dan Sifam terjun dan terakhir Anandi hendak terjun namun Akhiraj menembak kundaknya hingga tembus ke perut. Anandi terdiam, darahnya mengucur dan ia sekuat tenaga menjatuhkan dirinya ke danau. Penjahat tersebut menembaki permukaan danau berharap mereka mati semua. Namun takdir berkata lain, Anandi dan kedua anaknya menepi di bibir danau. Sedangkan Jagdish yang mendengar kejadian tersebut terjun ke danau mencari semuanya. Ia gagal menemukan ketiganya karena telah terseret arus, Jagdish bersama Gangga terus memanggil mereka. Bu, Jagdish menangis histeris dan marah pada dirinya sendiri. Anandi teriak Jagdish. Maafkan aku, aku tak bisa menjaga kalian, kata Jagdish. Anandi terkapar di bibir sungai, ia sekarat dan kedua anaknya menangis. Setelah berjuang untuk bertahan Anandi meninggal dunia, ia berpesan pada keduanya untuk saling menjaga dan mencari Jagdish untuk berlindung. Anandi meninggal dunia, kedua anaknya mengkremasi ibunya tanpa kehadiran Jagdish. Mereka berdua hidup tanpa keluarga dan menjalani kerasnya hidup bersama. Selamat tinggal Anandi. Telah banyak jasa yang ditinggalkan untuk desanya. Mulai dari kisahnya yang berjuang menentang perjodohan anak, mencontohkan arti seorang wanita yang harus bangkit melawan ketidakadilan di desanya, hingga membuat organisasi wanita yang didukung penuh oleh pemerintahnya. Itulah perjuangan seorang Anandi untuk desa, keluarganya, dan untuk kemajuan masyarakat di desanya. Cerita ini diangkat dari sebagian kisah nyata yang terdapat di India, kemudian difilmkan dengan kisahnya yang penuh inspiratif dan menarik. Ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.